Intro Assalamualaikum Hello my great students Kali ini kita akan membahas soal Penilaian akhir semester Bahasa Inggris kelas 7 Are you ready? Oke, let's start it together Number one This is my grandfather How old is your grandfather? Di sini ada kata Your grandfather Jadi Bisa digantikan dengan kata ganti orang Dia laki-laki Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah Yes, right He is 60 years old Dia berumur 60 tahun Oke, number two My sister and I Bla 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 going to supermarket Bla 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 wants to buy some food and other things Di sini ada kata My sister and I Ada unsur I di sini Jadi yes Kita bisa digantikan dengan kata ganti orang kita Kemudian To be yang paling tepat di sini adalah R Jadinya jawabannya adalah yang paling tepat di sini adalah C Okay, number three The room is so hot Please bla 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 Di situ ada tanda seru Jadi ini adalah menggunakan kalimat perintah atau command atau imperative Di sini ada kata Di sini ada kata So hot Jadinya Ya Open the window Bukakan jendelanya Number four I will write something Bla 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 Please Di sini masih tetap adalah kalimat perintah Kemudian di sini ada kata Write something So the answer Jawaban yang paling tepat di sini Yes, right Clean the blackboard Number five Bla 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 About my mistake ma'am Never mind But Next time You should not do again Di sini ada kata My mistake Ya Tentang kesalahan Jadi di sini Ungkapan yang paling tepat di sini adalah Yes I am sorry Okay Number six What do we have in the refrigerator? We have bla 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 Melon Bla 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 Orange And bla 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 Carrots Jadi penggunaan artikel atau kata sandang yang paling tepat di sini adalah Yes A Melon And then An Orange Di sini menggunakan an Karena Diawali dengan vowel sound Berbunyi huruf vokal O di sini Jadinya An orange And Some carrots Ada S nya Lebih dari satu Di sini bisa menggunakan Some Alright Now Number Seven This is my school SMP1 Putra Bangsa It is on Ahmadiyani Street It is far from my house It has 21 classrooms Every classroom consists of 30 students There are a library A laboratory A computer room A mosque Four toilets And a meeting hall My favorite place is a library I love reading various stories and computer books Number seven What is on Ahmadiyani Street Be careful here The answer here is Yes SMP1 Putra Bangsa Kenapa bukan memilih yang A My school Karena di sini adalah Sekolahnya Si penulis Yaitu the writer Number eight Where does the writer always read his favorite books Di mana penulis biasanya Membaca buku-buku favoritnya Nah karena di sini menyatakan di mana Jadi yang menyatakan tempat Di dalam bacaan Di situ ada Berhubungan dengan School Di sekolah Jadi di sini adalah B The answer is B The library Number nine Hello Nada I heard that you've won the beauty contest That's right Blah 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 Thank you very much Di sini ada Won the beauty contest Memenangkan kontes kecantikan Jadi Ungkapan yang paling betul Di sini adalah Yes Congratulations On your success Jadi menyatakan Mengucapkan Selamat di sini Alright Number ten Hi My name is Daddy What is your name? Hi I'm Ori Are you blah 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 Yes I've just moved From Malang I'm in 1B And you Me too What about the answer? Yes Karena di sini ada kata I've just moved from Malang And then I'm in 1B So New student All right Number eleven Excuse me Do you know where Mr. Brown's house is? Blah 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 Di sini ada kata where Jadi Menanyakan tentang posisi Atau Suatu tempat Jadi jawabannya di sini adalah Of course It is in front of Fruit stall Jadi yang paling tepat Di sini ada kata In front of Jadi Menyatakan suatu tempat All right Number twelve Are Adi and Ari classmates? Di sini ada Adi and Ari Lebih dari satu Subjeknya Jadi bisa digantikan dengan They Okay Right Jawaban yang paling tepat di sini adalah Yes They are Kalau yang B di sini salah ya Karena di sini ada not-nya Number thirteen Can I borrow your pen? Of course Here it is Thank you very much Di sini ada kata Thank you very much Jadi cara menjawabnya Yes That's okay Ini sama saja dengan You are welcome Now Number fourteen Which statement is suitable About the picture? Pay attention to the picture Di situ Rambutnya tidak ada Atau tidak berambut Jadi jawabannya Yang paling tepat di sini adalah Yes Right He is hairless Mengapa bukan she? Karena di situ gambarnya adalah Dia laki-laki Bisa digantikan dengan He Alright Number fifteen We've finished Our homework Shall we play scrabble? Okay Blah 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 To play scrabble Di sini ada kata Okay Jadi jawabannya adalah Di sini yes Right Yang A I like Number sixteen Do you like playing football? Blah 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 Why? Because it is fun Di sini Kalau pertanyaannya di sini Menggunakan you Jawabannya adalah Menggunakan I Jawaban yang paling tepat di sini adalah Yes I do Alright Number seventeen What does the notice mean? Pay attention to the notice Perhatikan ya Dalam notice itu ada Staff only Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah Yes right Yang B The room is only for the staff Alright Number eighteen Do you like playing football? Yes I do Blah 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 Because it is fun Karena di sini Menyatakan Because Ada kata because Jadi kata tanya yang paling tepat di sini adalah Why? Alright Now number nineteen My mother Bought Oranges Blah 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 A very sore The right pronoun is Yes Right Karena di sini Oranges Lebih dari satu Jadi bisa digantikan dengan They Karena di sini posisinya adalah sebagai Subject They are very sore The-nya adalah di sini adalah jeruk-jeruk itu Number twenty Mother puts blah 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 in the soup Which one is correct? Yes right Yang C In the soup In the soup Di dalam Sob Jadi yang paling tepat di sini adalah Sob Number twenty-one Which of these things are not usually found in the bathroom? Alright This one Yes right Yang C Di sini adalah In the bathroom Be careful Hati-hati Jadi yang tidak Biasa ditemukan di sini adalah sink Tempat pencuci biring Next Now number twenty-two The notice beside means Perhatikan The notice di situ ada Kata Keep Door Closed So The answer is Yes right Yang B We must always close the door Jadi kita harus selalu menutup pintunya Alright Number twenty-three The following are greeting expressions Except Kecuali Manakah yang bukan termasuk ekspresi dari greeting Atau salam di sini Yes right The answer is B What are you doing? Yang artinya Apa yang sedang kamu lakukan? Sedangkan yang lainnya adalah Beberapa greeting expression ya What is your life di sini? Sama saja dengan How are you? Then glad to see you Di sini adalah Senang bertemu denganmu Okay now number twenty-four Which of these things are not usually found in the bathroom? Yes The answer is A Napkin Napkin di sini adalah artinya serbet Alright Now Number twenty-five Mr. John really wants to know how Anton is today He is not as happy as usual Anton What's wrong with you? You look not well You're right sir I think I'm getting cold You need to take a rest at home Di sini ada kata I think I'm getting cold Nah Jadi Jawaban yang paling tepat di sini adalah I feel uncomfortable Saya merasa tidak nyaman Di sini tidak namanya adalah Saya Sakit Demam Seperti itu Jadi jawaban yang paling tepat adalah C Alright That's all for today Thank you for paying attention And see you again on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh